Halo guys, welcome back to Korea Realmeet, bersama orang Korea yang kebelit. Oke, bapak-bapak, selamat datang kembali lagi di segmen BAB alias benar atau bohong. Hari ini ceritanya juga bakal menarik banget, langsung kita mulai. Cerita kali ini terjadi di malam hari, dan pada malam hari itu hujannya teres banget. Penuh dengan petir, dan juga penuh dengan suara gemuruh yang cukup menakutkan. Di malam yang sedikit menakutkan ini, ada satu mobil yang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mobil ini dikemudi oleh seorang mahasiswi, dan mahasiswi yang mengemudi mobil ini pun, dia sendiri merasa sedikit takut karena cuacanya, dan ditambah lagi siaran radio yang dia nyalakan. Di radio itu terdengar suara seperti ini. Polisi menemukan korban keempat, lagi-lagi korban kali ini merupakan perempuan yang mengumudi mobilnya sendirian. Saat ini polisi masih melakukan investigasi lebih lanjut lagi, akan pelakunya. Dan polisi juga memperkirakan bahwa pelaku menargetkan perempuan yang mengumudi mobil sendirian di malam hari. Karena ini menambah rasa takutnya, mahasiswi ini memutuskan untuk mematikan radionya. Dinyalakan biar bisa ditemani, ternyata malah membuat dirinya lebih takut lagi. Udah hujan deres kayak gini, uh ada petirnya gini, nyetel radio kok malah kayak gini tuh. Ntar, lagu mana sih lagu? Nah ini loh. Mahasiswi ini akhirnya menyalakan lagu favoritnya, dan menyanyikan lagu itu sekencang mungkin, untuk meredakan rasa takut yang dia rasakan. Di tengah perjalanan, mahasiswi ini melihat ada satu sinar dari jauh sana. Dan ketika dilihat lebih teliti lagi, ternyata itu merupakan satu lampu dari SPBU terdekat. Setelah melihat SPBU itu, mahasiswi ini melihat jumlah bahan bakar di mobilnya. Ternyata bahan bakar di mobilnya ini pun kebetulan sudah mau habis. Dan dia putuskan untuk mampir sebentar untuk mengisi bensin mobilnya. Sesampainya di pom bensin, ternyata tidak ada orang lain, mahasiswi ini langsung masuk ke tempat isi bensin dan turun dari mobilnya. Nah, melihat ada satu mobil yang masuk, karyawan yang bekerja di pom bensin itu pun, aduh hujan-hujan gini, ono tamu, basah ini, ini orang gila apa hujan-hujan nyetir kini, aduh. Mahasiswi yang turun dari mobil langsung bertatapan dengan laki-laki berusia 50 tahun. Kondisinya hujan teras, mesin mobilnya sudah mati, dan bertatapan dengan seorang laki-laki di pom bensin. Dan dia teringat akan berita yang dia dengarkan melalui siaran radio barusan itu. Entah kenapa, mahasiswi ini merasa nggak nyaman, tapi dia ini sebisa mungkin berusaha seolah-olah tidak apa-apa. Ya, saya mau isi bensin. Ya, bensin biasa saja. Karyawan pom bensin yang mendengarkan permintaan itu, dia langsung kayak, oke, dan mengisi bensin di mobil mahasiswi ini. Menunggu bahan bakar di mobilnya ini terisi, mahasiswi ini melihat sekitarnya dan juga melihat bapak yang mengisikan bensin mobilnya. Tapi entah kenapa, karyawan pom bensin ini beserta pom bensinnya ini terasa sedikit membahayakan dan juga entah kenapa, gerak-gerik bapaknya yang bekerja di sini, itu terkesan sedikit menyeramkan. Diakibatkan firasat yang aneh itu, mahasiswi itu bilang, oke, ini kalau udah diisi langsung berangkat, oke, langsung berangkat, oke, bentar lagi, bentar lagi, ini udah mau penuh, udah mau penuh. Tidak lama setelah itu, untungnya bahan bakarnya penuh, ada bunyi tek gitu kan. Nah, mahasiswi ini langsung melarakan uang dari tompetnya dan dia serahkan kepada bapaknya. Ini, Pak, anehnya bapaknya yang bekerja di situ, dia itu tidak menerima uangnya, tapi malah kayak... Seolah-olah mengajak mahasiswi ini masuk ke gedung kantor pom bensin itu yang ada di belakangnya. Mahasiswi yang ketakutan ini, dia kayak terus menunggu untuk uangnya diambil, Sedangkan bapaknya itu terus kayak... Tanpa mengeluarkan suara. Dan entah kenapa ekspresi bapak yang bekerja di pom bensin ini pun terasa sedikit kaku dan mahasiswi ini menggelengkan kepala dengan maksud, Nggak, 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 aku nggak mau masuk ke situ. Sehingga mahasiswi ini langsung kasih uangnya ke bapak itu, masukkan ke kantongnya, dan lari menuju ke mobilnya sendiri. Dan saat mahasiswi ini mau buka pintu mobilnya, Tiba-tiba bapaknya ini datang mendekati mahasiswi itu memegang pergelangan tangannya dan menarik. Mahasiswi ini sekuat mungkin kayak mau dipaksa untuk masuk ke kantor pom bensin itu. Mahasiswi yang udah ketakutan ini, dia langsung bilang tidak! Dan dia berusaha sekuat mungkin untuk mendorong laki-laki itu dan menendang bapak yang bekerja di situ. Dan dia langsung naik mobil dan berangkat secepat mungkin. Sambil nyetir, mahasiswi itu terus melihat spionnya kayak diikutnya atau nggak. Dan dia bisa melihat bapak yang ada di pom bensin itu berlari di tengah hujan dan terlihat seolah-olah dia itu kayak bilang sebuah kata gitu kan. Tapi mahasiswi ini nggak paham dia bilang apa karena udah semakin jauh dan hujan deras sekali. Tapi paling tidak karena mahasiswinya ini sudah berhasil meninggalkan pom bensin, dia merasa lega dan menenangkan dirinya kembali dan melanjutkan perjalanannya. Dan tiga hari setelah itu, pom bensin ini didatangi oleh beberapa mobil polisi. Polisi yang datang ke pom bensin ini semua turun dan masuk ke kantor pom bensin ini. Lalu, satu polisi mengeluarkan sebuah foto perempuan alias mayat yang udah meninggal gitu ditunjukkan kepada bapak yang bekerja di situ. Ya, bapak yang udah aku ceritakan itu tadi. Dan tanya, Ini bapak sempat lihat ya perempuan ini, mbak ya? Kayak mahasiswa ini? Bapak sempat lihat? Betul, yang ini. Di dalam foto itu, mahasiswa ini terlihat terluka-luka seperti ditusuk dengan pisau, darahnya di mana-mana, dan dibuang di rumputan. Dan bapak yang bekerja di situ bilang, Oh, ya, 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 saya sempat lihat cewek ini. Ya, ya, dia mampir sini tiga hari yang lalu. Wah, iya, saya jadi ingat hari itu saya juga kaget, takut sekali. Saya sudah kasih abah-abah untuk masuk ke gedung kantor saja. Tapi dia nggak mau. Saya udah tarik sekuat tenaga mahasiswinya. Ini nendang saya, pak. Saya jatuh. Ini mahasiswi langsung naik mobilnya. Pergi ke sana cepat sekali. Saya mau kejar. Aduh, nggak cukup, pak. Padahal saya udah teriak-teriak bilang ke mahasiswi itu. Polisinya tanya. Bapak, teriak-teriak? Bilang apa, pak? Mungkin nggak kedengeran ya, pak. Karena hujan atau gimana. Saya bilang, Hoi, di mobil kamu, di bangku belakang, ada cowok megang pisau. Saya bilang gitu, pak. Tapi ya, dia lanjut aja, nyetir. Ternyata meninggal ya, pak. Oke, cerita kali ini sampai di sini. Gimana, Polo-Polok? Apakah ini beneran atau bohongan? Nah, ini merupakan cerita ketiga hari ini. Sampai jumpa di cerita keempat besok.